Kasus investasi bodong berkedok trading binari option Binomo yang menjerat Indra Kens masih bergulir. Polisi terus melacak kejahatan ini dan telah menetapkan sejumlah tersangka baru termasuk Vanessa Kong dan ayahnya, Rudianto Pei. Bersama keduanya, polisi menetapkan adik Indra Kesuma alias Indra Kens, yakni Natanya Kesuma, sebagai calon pesakitan. Beda dengan Indra Kens, Vanessa Kong tidak langsung ditahan aparat. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan publik dan awak media. Kabang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol, Gatot Repli Handoko menjelaskan duduk perkara ini. Kepada jurnalis, ia menjelaskan Vanessa Kong, Rudianto Pei, dan Natanya Kesuma memang telah menjadi tersangka. Cepat atau lambat mereka akan ditahan. Ketiganya itu memang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Nanti, pasti akan pendalaman oleh penyidik apakah nanti ditahan. Ditahannya itu kapan? Itu nanti akan dinyatakan oleh penyidik, katanya. Melansir dari video Jumpa Perse di kanal YouTube Intense Investigasi. Senin tanggal 11 April, Gatot menjelaskan Vanessa Kong dan dua tersangka belum ditahan namun menyandang status cekal alias cegah tangkal. Hari ini kita sampaikan bahwa memang yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dilakukan cekal berarti mereka tidak bisa kemana-mana. Gatot Repli menyambung di Jakarta, pekan ini. Tak sekadar dicekal, sejumlah aset milik para tersangka baru telah diamankan aparat. Salah satunya sebidang tanah milik Vanessa Kong. Polisi tak menjelaskan luas tanah tersebut. Sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama Vanessa Kong, disita. Berkas perkara telah dikirim ke pihak kejaksaan dan diharapkan segera beres. Terima kasih telah menonton!